Halo semuanya, bentar gue mau mati dulu wifi gue Oke begini, sip sedap Apa kabar? Selamat datang di channel Angkel ya Channel kopi yang bahas bisnisnya Kalau kopinya udah banyak pendekar-pendekar ya Kalian belajar saja sama pendekar-pendekar kopi Tapi gue bahas lebih ke bisnisnya ya Nah kali ini gue mau menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber ya Mana dia? Dia nanya, nah ini dia Cara menentukan fixed cost Agak unik sih pertanyaannya ini dari Muhammad Arik ya Satu, ini soal fixed cost ya Kedua, ada pertanyaan dari... Mana? Robi, 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 Robi Kalau nggak salah Aduh mana ya Oh, oke ini dia Cara menekannya gimana? Jadi ada pertanyaan dari Bro Arif Tentang... Tadi dari Bro Arif Tentang menentukan fixed cost gimana Lalu dari Bro Arif ini Yang menekan fixed cost gimana? Jadi Muhammad Arik sama Arif ya Muhammad Arik Menentukan fixed cost itu seperti apa? Kalau Arif Gimana cara tekan fixed cost? Oke Oke, jadi teman-teman Sebelum kita mulai Kenalin dulu Gue Yohannes Andoyo Gue adalah pengelola Uncle Jokopi Sejak awal buka sampai hari ini CEO and founders CEO disini adalah Chief Everything Officer ya Hampir segala-galanya gue kerjain sendiri Jadi semuanya selama Masih bisa sendiri Gue akan sendiri Ini berkaitan soal efisiensi Tapi Selama itu masih bisa gue handle Gue handle Karena gue kelasnya masih UKM Bukannya corporate Jadi teman-teman perlu pahami Antara corporate sama UKM itu Dua hal yang berbeda Penanganannya pun berbeda Skala bisnisnya berbeda Jadi wajar aja Kalau UKM itu ciri khasnya Lu lagi, lu lagi Gue lagi, gue lagi Kurang lebih Everything Officer lah Ya Oke Jadi kalau teman-teman baru mampir ke channel ini Selamat datang Di channel Uncle Jok Motivasi gue bikin materi perspektif Bisnis kedai kopi Karena melengkapi workshop gue Pelatihan yang gue lakukan sebulan sekali Sejak awal buka Uncle Jok Sampai hari ini Tiap bulan tuh ada pelatihan Workshop bisnis kopi low budget ya Nanti teman-teman bisa cek informasinya di link deskripsi Dan tujuannya video-video yang gue bikin di youtube ini adalah untuk melengkapi materi itu Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari persenang workshop Setelah workshopnya kelar Terus gue tinggal kirimin linknya Tinggal kirimin videonya bahas tentang yang berkaitan ya Tentang bisnis kopi Karena bisnis kopi itu Kalau lo ahli kopi Lo belum tentu sukses dalam sebuah bisnis kopi Tapi kalau lo Cukup matang Dalam berbisnis Ditaruh dimanapun Apapun jenis Bisnisnya Sepertinya lo cukup bisa berhasil Ya karena pada prinsipnya Sama Semua bisnis itu prinsipnya sama Hanya membedakan Ladangnya aja Jadi makanya selalu gue bilang Gak penting dimana Ladangnya berada Yang penting siapa petaninya Ya kalau petaninya udah bagus Lo mau ditaruh di ladang manapun Pasti jadi ya Karena prinsipnya sama ya Oke kita langsung to the point Kita bahas ke topik utama dalam video ini Yaitu tentang kos atau biaya Ya apa sih Fixed cost itu Ya kita mulai dari Jadi cost itu dalam sebuah bisnis Khususnya kedai kopi Kita ada dua biaya Ada dua cost Kalau teman-teman yang lebih ahli Lebih ngerti tentang keuangan Mungkin lebih paham ya Tapi ini based on apa yang gue lakukan di Uncle Joe Kopi Jadi gue melihat ada dua biaya yang cukup berpengaruh dalam sebuah bisnis kopi Yaitu ada fixed cost Satu Ada variable cost Nah kita bahas dua-duanya ya Tapi karena tadi topik atau pertanyaannya tentang fixed cost Jadi gue gak akan terlalu banyak ngomongin variable cost ya Nah fixed cost itu apa sih Jadi sederhananya Secara sederhana fixed cost itu adalah Biaya tetap Biaya yang dikeluarkan sebulan sekali Segitu-gitu aja Tetap Ya contohnya Gaji karyawan Ya kalau misalnya satu karyawannya ada bayarnya sejuta Berarti tiap bulan sejuta itu fixed cost ya Kalau sebulan ada lima juta ya lima juta fixed cost Tiap bulan sama fixed tetap gitu ya Lalu biaya internet juga itu termasuk fixed cost Tiap bulan tagihannya sekian Biaya telepon Ya Air listrik itu variable cost Karena berubah-rubah Ya bukan fixed Terus apalagi Raw material itu variable cost Semakin penjualannya tinggi Semakin tinggi juga variable costnya Semakin penjualan rendah Semakin dikit juga variable costnya Oke Tadi pertanyaannya gimana menentukan fixed cost Fixed cost itu tidak ditentukan Ya Memang udah nasib aja Kita ada Itu hukum sebab akibat gitu Fixed cost itu hukum sebab akibat Dimana terjadi fixed cost itu Gara-gara keputusan kita Memilih Contohnya begini Sebagai contoh ya Fixed cost itu Misalkan lu mau pake wifi Gitu dengan kecepatan 100 mbps per megabyte 100 mbps ya 100 mbps gitu ya 100 mbps Kecepatannya dan Harganya misalnya 500 ribu Nah karena kita memilih Itu Akibatnya apa Harganya sekian Gitu 500 ribu Kenapa? Karena ada 100 mbps Disitu kecepatannya Kalau lu mau lebih murah lagi Fixed cost gimana? Turunin aja kecepatannya Jadi 50 mbps 250 ribu Misalkan Jadi hukum sebab akibat nih Kalau lu Mau tekan cost Itu ya Teken aja Pilihan lu gitu Ya Kalau misalnya mau cepat ya Harganya lebih mahal Internetnya Kalau mau So-so ya segitu Tengah-tengah Nangkep ya Jadi fixed cost itu Bukan kita tentukan Tapi memang udah kodratnya Kita kalau Mili A Ya ada efeknya gitu Lu misalkan Kapasitas Coffee shop lu ada Outdoor yang luas Tidak mungkin di handle Cuma sama satu orang Misalkan Mau gak mau ya Pakainya 4 orang Tentu Cost 4 orang Dengan cost 1 orang Berbeda kan Lu gak mungkin lah handle Kalau tau alas kopi Itu kan gede tuh arealnya Kalau kerjanya cuma Owner dan satu orang Barista Gak mungkin kan Karena memang gede Udah kodratnya Tempat lu gede ya Costnya jadi Lebih gede gitu Udah kodratnya Dari sananya udah Begitu gitu Gak bisa di Otak atik gitu ya Jadi harus disesuaikan Memang ya Kalau memang Tempatnya kecil ya Cukup dengan 2 orang Kayak gue disini Idealnya setelah gue jalanin Uncle Joe Dengan kapasitas Produksi kita seperti ini Dengan 3 orang full time Dan 1 orang Part time Dan 2 orang Di manajemen Itu pun udah gue rasa Cukup Balance ya Cukup Stabil gitu Jadi gue rasa Dengan begitu aja Udah oke gitu ya Jadi Fixed cost itu Ya Setupnya begitu Ya kan Jadi Kenapa ada Karena ada hukum Sebab akibat Oke Lalu cara tekennya Tadi pertanyaannya Arief ya Cara menekan Fixed cost Gimana nih Cara tekan Fixed cost Cuma Satu Ini menurut gue Gue gak tau Kalau menurut Para ahli Ya teman-teman Yang lebih ngerti Di dunia Financial Gitu ya Gue gak tau Gimana Tapi ini versi gue Jadi gue Gimana cara menekan Fiskos khususnya Saat masa-masa Pandemi Ya Mungkin beberapa Di antara kalian Mengalami nih Ketika Awal-awal pandemi Tutup ya Kita gak bisa buka Ada yang banyak Pengurangan Karyawan Ada yang banyak Apa Penghematan Sana sih Nah itu Caranya gimana sih Apa yang perlu ditekan Satu caranya Menurut gue Adalah efisiensi Ya Mengefisiensikan Segalanya Contohnya gini Kalau lo ada Divisi HRD Ya Udah lah Lo gak usah Pake divisi HRD dulu Karena Costnya Gede Gitu Misalkan ya Ini cuma contoh aja Kalau misalnya Karyawan masih 10 orang Udah gak usah Pake HRD HRD-an lah Gitu Kalau udah 50 Ke atas Baru Lo ada divisi HRD Gitu ya Maksud gue Lo efisiensikan itu Gitu ya Jadi Ada 3 hal Ini tips aja Atau Apa yang gue lakukan Ada 3 hal Yang Kayaknya bisa Mempengaruhi Soal fixed cost Mudah-mudahan Relate sama teman-teman Ya Kita udah tau Caranya adalah Efisiensi Nah apa yang perlu Diefisiensikan Ada 3 hal Ya Pertama adalah Management Atau labor cost Ya Ini yang gue lakukan Untuk selamat Di masa pandemi Jadi gue Mengefisiensikan Apa aja Management Dari kompleks Jadi simple Management Ya itu Gue pernah sharing Di video gue Yang viral banget Ya itu Viral Itu banyak banget Gara-gara video itu Gue banyak di DM Banyak di WA Banyak di Dihubungi Banyak peserta workshop Gara-gara video itu Ya Jadi so Thank you guys Udah membuat itu viral Lalu Nah kenapa Management Karena itu kan Fixed cost yang paling gede Labor cost itu Besar sekali Makanya kenapa Banyak Banyak Apa Penghematan Menggunakan robot Ya Ada hal-hal yang Diganti Contohnya kayak pintu tol Dulu pintu tol Tidak bisa beroperasi Tanpa manusia Kalau sekarang Lu perhatikan deh Gak ada kan Manusia disitu Adanya robot aja Udah otomatis gitu Palang pintu tol itu Jadi itu melakukan efisiensi Karena Gak perlu Kalau udah pake Robot gitu ya Lu gak perlu ngasih makan Gak perlu ada asuransi BPJS nya Jadi Efisiensi yang dilakukan oleh Banyak perusahaan Yaitu labor cost Jadi teman-teman Kalau mau menghemat Ya Coba cek aja Labor cost nya gimana Apakah Gajinya Diturunkan Dipangkas Ataupun gimana Itu Monggo diatur Tapi kurang lebih Labor cost harus Paling gampang Paling enak Paling kelihatan Ya labor cost Atau Biaya beban Karyawan Gitu ya Yang kedua Biaya konsultan Gue tau diantara kalian Ada yang pake konsultan Ada juga yang gak Biaya konsultan apa Media sosialnya Ya Di masa-masa pandemi begini Ya lu cut loss dulu lah Gitu Pangkas dulu Gak usah pake dulu Handle sendiri dulu aja Gue bersyukur dari awal Dari sejak awal Uncle Joe ada Sampai followersnya Mau 13 ribu Itu handle sendiri loh Gue gak pake konsultan Sama sekali Karena buat efisiensi Dari awal Gue gak pake konsultan Mungkin ketika Udah korporat Baru gue bayar Udah ada uangnya Ada budget Baru gue bayar konsultan deh Gitu Kalau sekarang masih UKM Gue juga gak tau Bisnis kopi ini Apakah akan ada terus Atau enggak Gue gak tau ya Jadi ya Gue lakukan semuanya sendiri Gitu Kok bisa uncle Pertanyaannya bukan Kok bisa uncle Kenapa enggak Gitu Kalau kalian memang Passionate disitu Ya kenapa enggak Lo lakukan sendiri Gitu Terus apalagi konsultan pajak Nah pajak Kalau gue Gue gak bisa Tanpa konsultan Gue harus pake konsultan Karena gue gak ngerti pajak Tapi mungkin temen-temen Bisa lakukan E-filing gitu ya Apa E-filing Apa sih E-text gitu Ada tuh E-fill E-fill ya Gue gak salah Jadi temen-temen Boleh pangkas Biaya konsultan pajaknya Atau konsultan keuangannya Atau konsultan apapun lah Ya Konsultan kopinya Nah Buat temen-temen ya Gue nih Gue Gue tuh dibayar Jadi konsultan Per bulan tuh 500 ribu Murah banget kan Ini karena gue memang Buat Membantu temen-temen UKM Supaya Bisa survive gitu Lo biaya konsultan Gue tau lah Di luar sana 30 juta 40 juta Gue cuma dibayar ya Kontrak 6 bulan ya 3 juta Untuk Jadi konsultan Konsultan Kedai kopinya Ya entah Ngerosting kopinya Entah biji kopinya Apapun lah Menunya dan lain-lain Gue bisa Dibayar murah gitu Atau memang gak usah Pakai Sendiri aja Ikut workshop Sekali dua kali Kelar Lo bisa ngerti Tentang kopi Dan lain-lain Lalu Efisi Apa lagi Internet Itu kan fixed cost Jadi ya Kalau lo mau hemat Turunin aja Kapasitas internetnya Kalau gak mau Tapi itu yang paling keliatan Menurut gue Kalau listrik Air dan lain-lain Itu semuanya Variable cost Lo Rubahnya tentu Dari jam Operasional kedai Dari Biasanya dari jam 12 jam Dengan 10 jam Lo menghemat Lumayan 2 jam Gitu Jadi temen-temen Silahkan Lakukan efisiensi Di 3 hal itu ya Kalau ada yang Menurut kalian Lebih pas Ya monggo Temen-temen Silahkan Menganalisa Apa yang Menjadi Prioritas Masing-masing Kedainya Karena beda-beda nih Masing-masing kedai Tentu berbeda nih Prioritasnya Mungkin ada yang Ada yang apa Ada yang Ada yang Prioritasnya Di internetnya kenceng Atau di Jam operasionalnya Lebih panjang Gue gak tau Tapi temen-temen Monggo Silahkan kalian yang Putuskan sendiri Silahkan kalian yang Menentukan sendiri Udah Gitu doang Soal fixed cost Jadi paham ya Mudah-mudahan Kalian nangkep Semuanya temen-temen Mudah-mudahan Dari Muhammad Arik Sama Arief Mudah-mudahan Terjawab pertanyaannya Tentang fixed cost Tau gimana Ya Gue rasa gitu aja sih Di soal fixed cost Semoga kita Semuanya bisa Survive Bisa selamat Bisa keluar Dari masa pandemi Dengan Tanpa kekurangan Satu apapun Dan Sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lo Terhadap channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya